Intro Halo teman-teman, balik lagi ke channel Discovery Property Indonesia Hari ini aku mau ajakin teman-teman jalan-jalan ke perumahan di kota Bandung Tapi yang menariknya rumah ini tuh konsepnya villa di Bali Jadi ada perpaduan unsur kayu, batu, sama air di dalam rumah ini Yuk kita lihat rumahnya Rumah ini memiliki kapasitas carport yang bisa digunakan untuk masuk satu mobil Intro Nah teman-teman, kita sekarang udah ada di living roomnya Di rumah ini tuh luas tanahnya 347 meter, luas bangunannya ada 344 meter Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, disini tuh space-nya udah diatur juga Jadi layoutnya tuh disini untuk living room, untuk ruang keluarga kita nonton Nah disini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi Terus kita mau lihat ya sekarang ke area dapurnya Di area dapur juga ada dapur kotor sama dapur bersih Jadi gak usah khawatir, kalau kalian masak tuh bakal kotor kecipratan minyak atau segala macam Karena di belakang tuh area untuk bagian dapur kotor Nah teman-teman, ini area dapur bersihnya Jadi buat kalian masak, disini tuh udah ada kitchen setnya juga Buat nyimpen piring, buat nyimpen gelas, segala macam bisa disini Nah untuk ruang makannya itu ada di mana sih? Nah yang menarik tuh ruang makannya Soalnya kalian bisa makan di area terbuka Area dapur kotornya disini Jadi ini tuh ada sink untuk kalian cuci-cuci Nah di area sini kalian bisa pakai untuk masak Atau buat nyimpen blender, magic jar, segala macam bisa disini ya Sama ini kita mau lihat ke area belakang Kita mau lihat ke area service areanya Disini tuh bisa untuk tempat cuci-cuci dan ada penyimpanan toret Yuk kita lihat juga yuk area ruang makannya Nah teman-teman, disini nih area ruang makannya Menarik kan ada tamannya juga Dan di area sini tuh bisa diisi sama air Karena kan sekarang masih kosong ya Jadi gak diisi sama air Tapi kalau teman-teman udah huni Ini tuh cocok banget disini bisa kalian bayangin untuk ruang makan Ada taman juga Terus disini ada airnya Nah jadi menarik kan Kalau misalnya kalian lagi makan itu Bisa sambil mendengar ada suara kicauan burung Atau suara air Yuk sekarang kita lihat ke area atas Nah teman-teman sekarang kita udah ada di lantai 2 Di lantai 2 ini kalian bisa manfaatin ruangan ini Buat ruang kerja atau tempat bermain anak Nah disini juga ya Kalau misalnya kalian ke rumah ini Kalian bisa ngerasain di lantai 2 ini tuh anginnya sepoi-sepoi Anak banget Jadi bener-bener kerasa kayak lagi di villa di Bali Nah kalian bisa lihat juga disini tuh ada 3 jendela Jadi cahayanya juga bisa masuk dengan sempurna Selain itu udaranya juga bener-bener berputar banget lah gitu Di dalam ruangan ini Sama di dalam ruangan ini juga ada ex house Jadi kalau misalnya kita gak buka jendela juga gak akan pengap Nah kita lihat juga ya Di lantai 2 ini tuh ada 3 kamar Jadi disini ada 1 kamar utama 2 kamar ama Dan 1 kamar mandi Dan yang menariknya Kalian pasti penasaran lihat kamar utamanya Gede banget Yuk kita lihat Sekarang kita udah ada di area kamar utama Tapi ini bukan kamar tidurnya Temen-temen pasti penasaran kan kamar tidurnya segede apa sih Yuk kita lihat yuk Nah disini tuh area kamar utamanya Jadi untuk peletakan ranjang Bisa taruh disini Dan untuk TV Ini juga udah disiapin ya Untuk kabel-kabel colokan listriknya Dan yang menariknya juga Di dalam kamar utamanya ini Ada jendela yang cukup besar Jadi sirkulasi udaranya bisa berputar dengan baik Dan cahayanya juga bisa masuk Nah yang menariknya Di kamar utama Ada kamar mandi dalam Kamar mandi dalamnya juga Ada fasilitas bathtub Nah di depannya bathtub Itu ada showernya juga Nah disini tuh unsur batunya itu kelihatan banget ya temen-temen Jadi memang rumah ini tuh unsurnya perpaduan batu Kayu dan air Ini kamar anaknya temen-temen Jadi selain kamar utamanya yang besar Kamar anaknya juga gak kalah gede Ada dua ya kamar anaknya Jadi di lantai atas itu ada tiga kamar tidur Nah kita lihat kamar utama disini tuh Kalian bisa manfaatin untuk simpan ranjang Untuk simpan meja belajar Atau tak sekolah mungkin Kalau anaknya udah pulang Bisa juga disimpan di dalam kamar anak ini Yuk kita lihat satu kamar anaknya lagi Kalau yang barusan Kamar anaknya itu untuk cewek Nah disini tuh kamar anaknya itu untuk cowok Karena apa? Disini udah dilengkapin juga Sama wallpaper Wallpaper bola Pasti untuk cowok dong Nah di ruangan ini juga Sama ada sirkulasi udaranya juga Jadi kacanya juga cukup besar Nah kalau misalnya temen-temen gak mau dibuka nih Kaca yang ini Yang utama yang sebelah sini Kalian juga bisa manfaatin kaca sampingnya Soalnya disini tuh Ini kan unsur kayu ya temen-temen Jadi kalau misalnya Kalian gak buka jendela ini Cukup dibuka aja kaca yang satunya ini Tapi udara tuh udah bisa masuk ke dalamnya Oke jadi di lantai dua ini Ada kamar mandi luar ya Jadi ini bisa dipakai untuk anak-anak Temen-temen rumahnya menarik banget kan? Karena rumah ini tuh posisinya Berada di dekat pintu masuk Jadi buat temen-temen yang mau masuk ke dalam rumah ini tuh Gak terlalu dalam areanya Sama di area komplek ini juga Udah dilengkapin supermarket Bahkan ada dua loh supermarket besarnya Sama ada cafe Ada sekolah juga Ada tempat ibadah Pokoknya lengkap banget deh Jadi one stop living Di area perumahan Mekarwangi Kunjungi juga website Sampai jumpa di review rumah selanjutnya Bye bye